Assalamualaikum, hai semua yuk bikin jajanan atau cemilan dengan bahan yang sangat ekonomis dan yang pasti rasanya itu enak banget dan selain enak rasanya, satu resep ini bisa menghasilkan banyak banget ya teman-teman, jadi ini sangat cocok juga dijadikan ide jualan satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 180 tusuk, jadi pertusuknya kalau dijual dengan harga 500 rupiah aja ini udah balik modal ya mau tau gimana cara buatnya dan apa aja bahannya langsung aja ikuti videonya sampai selesai, jangan disekip-sekip, semoga resepnya bermanfaat langkah pertama kita siapkan blender atau chopper, kemudian kita masukkan kurang lebih 8 buah atau 8 potong tahu putih lalu kita tambahkan juga kurang lebih 10 sendok makan tepung terigu, 9 sendok makan tepung tapioca atau tepung kanji kemudian kita masukkan juga kurang lebih 5-6 siung bawang putih, ini udah aku goreng ya dan tambahkan juga kurang lebih 8 siung bawang merah, ini juga udah aku goreng selanjutnya 1 sendok teh garam, penyedap rasa secukupnya saja lalu disini aku tambahkan juga setengah sendok teh micin, merica bubuk secukupnya saja dan juga 1,5 sendok teh gula pasir lanjut ya teman-teman, untuk yang terakhir disini aku akan tambahkan dengan 1 butir telur dan jika dirasa semua bahan ini udah masuk, kemudian kita tutup dan kita chopper sampai halus nah setelah kita chopper kurang lebih hasilnya itu seperti ini ya, sekarang kita pindahkan semua adonan ini ke dalam wadah yang agak besar dan setelah kita pindahkan ke dalam wadah, kemudian kita tambahkan kurang lebih 3-4 batang daun bawang, ini udah aku iris kecil-kecil nah kita masukkan semuanya ya teman-teman, kemudian kita adu-adu sampai benar-benar tercampur rata oh ya teman-teman, jika dirasa adonannya ini terlalu encer, kalian bisa menambahkan lagi ya tepung terigu dan juga tepung tapioca, kalian kira-kira aja jika dirasa adonannya ini udah pas atau udah bisa dibentuk, sekarang kita masukkan semua adonan ke dalam plastik segitiga lalu untuk langkah yang selanjutnya, disini aku udah siapkan panci yang berisi air, untuk airnya ini juga udah mendidih ya teman-teman dan ini juga udah aku tambahkan dengan sedikit minyak goreng lalu kita siapkan juga tusuk sate, kemudian kita masukkan tusuk satenya ke dalam plastik segitiga yang berisi adonan, kalian bisa lihat di video ya nah kita masukkan seperti ini, jangan lupa sambil ditekan agar adonannya itu bisa keluar selesai kita membentuk adonannya, kemudian kita rebus sampai adonannya ini mengapung atau kita rebus sampai benar-benar mateng ya nah jika dirasa adonannya ini udah mengapung atau udah mateng, sekarang langsung aja kita matikan dulu untuk api kompornya, lalu kita angkat dan kita tiriskan dan ini hasilnya, setelah adonannya kita rebus semuanya, hasilnya itu benar-benar jadi banyak banget ya teman-teman satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 180-200 tusuk sate dan selanjutnya untuk adonannya ini bisa langsung digoreng atau teman-teman juga bisa menyimpannya di dalam kulkas dan dibuat frozen food, bisa digoreng sewaktu-waktu ya karena disini aku langsung mau memakannya, jadi akan aku goreng di minyak yang udah kita panaskan dan sebelum kita goreng, kita celupkan dulu adonannya ke dalam telur yang udah kita kocok lepas nah kita goreng menggunakan api sedang, cenderung kecil aja ya teman-teman, agar matangnya itu merata dan juga tidak mudah gosong kira-kira hasilnya itu seperti ini, ini udah kering, udah mateng, sekarang langsung aja kita angkat dan kita tiriskan oh iya teman-teman, kalau kalian ingin menjadikan ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya pakai plastik, styrofoam atau mica ya nah disini aku akan membungkusnya pakai styrofoam aja dan satu wadah ini akan aku isi kurang lebih 15 biji dan akan aku jual dengan harga 10.000 rupiah dan jangan lupa juga kita tambahkan dengan saus sambal dan juga mayonaise supaya rasanya itu lebih enak dan tampilannya juga lebih menarik nah hasilnya itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman, ini bener-bener sangat cocok banget dijadikan ide jualan ataupun dibuat ide usaha di rumah dan rasa dari sampel tahu ini bener-bener enak banget, gurih, pokoknya sangat cocok banget dibuat nyemil terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga resepnya bermanfaat selamat menikmati